Ya inilah kiriman visual dari Bapak Suryono terkait dengan kondisi merapi pada fase erupsi 2021 Terima kasih Bapak Suryono Visual ini diambil pada tanggal 4 Maret 2021 atau kamis sore Dan juga pada kamis malam Jumat Keliwon Nah ini tanpa ada guguran Lava Pijar ya Yang terus meluncur dari Kubah Lava menuju ke Baradaya Ya guguran Lava Pijar ini terus terjadi dan susul menyusul Menuju ke Barat dan juga Baradaya Arah sungai Boyong dan Kalisat Dan panjang-panjang ya Dengan durasi yang lumayan lama Dan terus meluncur dengan material-material dari Kubah Lava Ya ini juga guguran yang lumayan besar ya Yang meluncur ke arah Baradaya Atau sungai Boyong Dan juga menyebar materialnya Dengan kecepatan yang lumayan cepat sekali Guguran Lava Pijar yang disertai dengan awan panas guguran ini Terus meluncur dari arah Barat dan Baradaya Dan dengan durasi yang lumayan lama ya Susul menyusul terus terjadi pada malam Jumat Keliwon kemarin ya Nah ini tambak besar ya Ya materialnya langsung ambiar ya Pertebaran ke berbagai sisi Dan inilah kejadian pada fase erupsi Gunung Merapi Ya pemirsa kalau ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2021 ya Lumayan panjang gugurannya Erupsi Gunung Merapi ini juga membawa berkah buat semuanya Terutama adalah berkah material berupa pasir Atau orang menyebut dengan istilah emas hitam Sek jam Boyong ya Yang ada di sungai Inilah berkah Merapi ya Ini pasir Merapi ini sangat bagus untuk bahan bangunan Ini orang mengenal dengan istilah emas hitam ya Emas hitam Merapi ini ya Nah ini lagi Lagi anu ya Ambil rojo koyo Ya emas hitam Merapi Inilah berkah dari erupsi ya Memberikan berkah buat semuanya Jadi lagi ngambil rojo koyo Mas hitam Merapi ya Terima kasih Mas Kuchihila Ya ini Kuchihila Ya pemirsa, demikian visual saya kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh